Dari video amatir yang direkam oleh warga, beginilah detik-detik amukan si jago merah menganguskan Sebuah rumah pengrajin kain gorden di desa ngebrak kecamatan gedu temanggung pada selasa 17 September 2024 Wahyudi pemilik rumah pun pingsan tak berdaya hingga harus dilarikan ke rumah sakit tak kuasa melihat rumah berserta seluruh barang berharga ludah terbakar Saksi mata kejadian menyampaikan kronologi peristiwa kebakaran tersebut berawal sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Dimana sang pemilik rumah berteriak histeris meminta bantuan kepada warga karena kepulan asap disertai api sudah membumbung tinggi Dari sudut ruang tamu rumah pengrajin gorden tersebut Warga yang mengetahui hal tersebut langsung melaporkan pada petugas damkar Dan bergotong royong berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sambil menunggu kedatangan tim pemadam kebakaran kabupaten temanggung Namun kencang hatiupan angin dan bahan bangunan rumah yang mudah terbakar membuat kebaran api dengan cepat menghanguskan rumah Selain menghanguskan rumah beserta barang berharga yang ada di dalamnya Kebakaran ini juga meludeskan seluruh bahan dan kain gorden yang sudah siap dijual Dengan total kerugian mencapai kurang lebih 500 juta rupiah Awal mulai yang punya rumah minta tolong Nah saya keluar, saya keluar itu ternyata api, ternyata sudah keluar asap di rumahnya itu Harta benda yang terbakar apa saja mas? Seperti kain-kain gorden, jualan itu kan untuk rajin gorden, mungkin dari gordennya itu yang gila Kalau untuk total kerugiannya kira-kira berapa mas? Sekitar 500-an ya mas mungkin ya Setelah menghabiskan waktu satu setengah jam serta mengerahkan dua unit mobil pemadam Akhirnya tim pemadam kebakaran yang dibantu oleh warga dan TNI Polis berhasil menjinakkan keubaran api Yang telah menghanguskan rumah beserta harta benda milik korban Kira-kira penyebab kebakarannya apa? Untuk penyebab kebakaran, sementara dugaan dari listrik Kalau itu unit yang diturunkan? Unit yang diturunkan di kebakaran ini armadanya satu mobil ayak sama satu water supply Tanky, satu tanky, jadi semuanya ada dua armada Kalau rumah yang terbakar ada bangunan? Rumah terbakar satu yang bisa terselamatkan lima bangunan Satu ruko, terus kiri rumah sama depan rumah ada empat kakak, empat bangunan Kalau untuk lamanya pemadaman berapa lama? Kurang lebih satu setengah jam Satu setengah jam, tadi ya sama lebih berhati-hati Bila mana ada instalasi listrik yang lama tidak dicek kembali Tolong dicek kembali Karena ini awal mula juga dugaan sementara dari listrik Transleting listrik Kalau belianya yang punya rumah ya Bapak Wahyudi itu bilang juga awal mula dari atap Beruntung saat terjadi kebakaran Semua pemilik rumah tengah berada di luar Sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Akibat peristiwa tersebut Pihak pemadam kebakaran dan BPBD Kabupaten Temanggung mengimbau seluruh masyarakat Temanggung Untuk lebih waspada dalam menghadapi musim kemarau Dan memastikan semua sumber api telah dimatikan sebelum meninggalkan rumah Terima kasih